Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu saya di Wandame artwork Saya akan kembali lagi membahas tentang Memperbaiki sound cut F8 Yang tidak terlaksa mengecas Walaupun sebelumnya saya sudah Yang rusak kebanyakan konektor Semacam tahanan yang kaki lima ini Ini termasuk untuk indikator LED Jadi kali ini saya menemukan cara yang paling tepat Cara yang paling ringkas dan mudah didapat Karena kita sulit mencari tahanan pengecas yang kaki lima Saya menggunakan dioda Bekas-bekas elektronik apapun Ini bentuk diodanya Sebentar saya copot ya Nah Semacam ini Ini hanya menggunakan Dioda 5V 5V lah Paling jangan terlalu tinggi Jangan terlalu rendah juga 5V Kita dapatkan dari Limba-limba PCB elektronik Banyak di elektronik Salah satunya ini ya Jadi Saya sarankan 5V lah Jadi biar enteng Nah ini hanya cukup Saya Langsungkan aja Dari Yang Yang dioda main ini Yang dioda ground main ini Saya tempel ke Positif Konektor charge Kepada Saya tempel disini Jadi hanya konektor charge Konektor charge Positif Ke konektor baterai Positif Nah Setelah saya cari jalurnya Ternyata disini nih jalurnya Jadi saya masangnya begini Seperti ini nih Masangnya Nah ini Jalurnya Adalah Main Dioda Ketemu Plus Konektor charge Konektor charge plus Jadi Ke Main Dioda Nah contohnya ini kan Dioda plus Dioda positif Masuknya ke Baterai positif Jadi langsung Jadi Dioda ini Hanya untuk mengecas Baterai ini Intinya Baterai ini bagaimana Bisa Bisa di charge Gitu Jadi walaupun Tidak menggunakan Ini Tahanan yang Kaki 5 ini Sudah bisa mengecas Sound cut F8 kita Tapi mungkin Kalau tidak menggunakan Dioda kaki 5 ini Indikator lampu Tidak akan nyala Tapi kalau memang Penyakitnya hanya Tidak bisa mengecas Cukup Menggunakan Dioda 5V ini Secara langsung Jadi kalau saya gambarkan Seperti ini Kalau saya gambarkan Ini adalah Positif Konektor charge Konektor charge Yang positif Kita gabung ke Kita solder ke Min Dioda Nah Ini min dioda Jadi gambarannya Begini Yang plus Ke min dioda Oh yang Ya Ke min dioda Dioda plus Yang plusnya Ke Baterai plus Nah kira-kira seperti ini Makanya saya tulis ini Konektor Charge Ini plus Jadi Masuk ke Dioda min Setelah itu Dioda plus Masuk ke Baterai plus Dengan begini Soundcard kita Sudah bisa mengecas lagi Tidak harus mengganti Tahanan yang Yang ini Sulit Ini contohnya yang ini Gak perlu Jadi cukup Sekali lagi Cukup Kita gabungkan Dioda Dari Plus Konektor Charge Ke Min dioda Plus dioda Masuk ke Plus baterai Nah kira-kira Seperti itu Jadi Para sahabat kreatif Semua yang Menggunakan Soundcard V8 Jika tidak bisa Mengecas Saya sudah Sangat yakin Bahwasannya Tidak perlu lagi Kita harus cari Cukup cadangnya Yang Yang Semacam Tahanan Yang kaki lima ini Tidak perlu Daripada sulit-sulit Ambil saja Apa dioda Bekas Bekas-bekas Elektronik Bekas-bekas elektronik Begini Yang ukurannya Lima volt Langsung Kita pasangkan Ke konektor Charge Sampai ke Konektor baterai Hanya seperti itu Ternyata Soundcard kita Sudah bisa Mengecas kembali Jadi tidak perlu Lagi Sulit-sulit Mungkin itu Tutorial Singkat dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Tapi kalau memang Bisa membaca Gambar skema ini Cukup begini Rung di jum Cukup seperti ini Saya ulangin Sekali lagi Nah ini Ini konektor Charge nya Bagian Plus Masuk Ke Min dioda Bagian Plus Dioda Masuk Ke plus Baterai Nah kira-kira Seperti ini Cukup seperti ini Soundcard kita Sudah bisa Mengecas kembali Bisa dipahami ya Mudah-mudahan Bisa dipahami Mudah-mudahan Pengalaman saya ini Bisa Membantu Rekan-rekan semua Yang mengalami Soundcard nya Tidak bisa Mengecas Mohon maaf Jika Saya tidak Bisa detil Mungkin ini Sudah cukup Bisa dipahami Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Satu hobi Salam Satu jiwa Dan Jangan lupa Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati